Meneguk, semua orang di sekitar mereka menonton dengan tak percaya. Selanjutnya, mereka melirik Zhang Tua dan keluarganya dengan iri. Mereka tahu bahwa keluarga Zhang Tua telah mencapai tempat di bawah sinar matahari. Bahkan Dukingshan yang berpengaruh harus menjilatnya dengan hormat, dan memberinya uang tunai 300 ribu dolar sebagai hadiah uang. Mulai sekarang, siapa, di seluruh kabupaten, yang berani menyinggung Zhang Tua dan keluarganya? Belum lagi keluarga Song, yang lebih kuat dari Dukingshan. Semuanya, silakan lanjutkan ke ruang fungsi. Kami akan segera memulai perjamuan kami. Setelah Wang Xian dan Xiao Yu memberitahu Song Family, mereka berjalan menuju Sister Li. Paman Zhang mengikuti di samping mereka dengan bingung. Tapi dia lebih bahagia dan bangga dari sebelumnya. Ayo pergi. Xiao Xian dan Xiao Yu luar biasa. Keduanya berubah menjadi orang yang kuat. Itu benar. Keduanya hanya berjalan mendekat dan mengucapkan beberapa patah kata. Pihak lain segera meminta maaf. Tembakan besar yang mereka undang bahkan langsung menyerang. Zhang Tua, kamu benar-benar mendapatkan jackpot untuk memiliki keponakan seperti itu. Zhang Tua, jangan lupakan kami saat kamu mendapatkan banyak uang. Kata orang banyak kepada Wang Xian, Xiao Yu, dan Paman Zhang dengan senang hati. Kecemburuan pada mereka sudah lama menghilang. Apa yang mereka iri dan mengjilat Paman Zhang? Paman Zhang memandangi teman dan kerabat di sekitarnya dan tampak berdiri dengan kepala tegak. Semua ini karena keponakan dan keponakannya. Pada saat yang sama, perjamuan itu menjadi pukulan telak bagi kerabat dan teman-temannya. Kebanyakan orang merasa menyesal. Jika mereka menunjukkan sedikit perhatian dan kepedulian terhadap Wang Bersaudara saat itu, mereka akan diberi hadiah untuk itu sekarang. Bahkan jika itu adalah hadiah kecil dari Wang Bersaudara, mereka dapat mengangkat kepala mereka di Feng Lake County. Oh, Bibi Zhang dan Sister Li, apakah kamu tidak bergegas ke River Town hari ini? Tanya Xiao Yu dengan rasa ingin tahu. Perjamuan berakhir sekitar jam 2 siang, dan Xiao Yu mengantar Wang Xian, Bibi Zhang, dan Sister Li pulang. Huh, kita akan pergi besok, bukan hari ini. Paman Zhang akan menyewa mobil pernikahan. Karena mereka tidak datang menjemput kita, kita harus mengirim Xiao Li ke sana. Bibi Zhang menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun kita menyelesaikan pria muda itu hari ini, itu juga membuat Paman Zhang kesal. Dia tidak bisa menerima ini. Jadi dia memutuskan kita harus mengirimnya sendiri, kata Bibi Zhang, menatap putrinya. Xiao Li, jika keluarga Xiao Wei menggertakmu setelah kamu menikah, kamu selalu bisa kembali. Jangan menahan mereka. Jangan khawatir, Bu. Xiao Wei baik padaku. Dia terlalu patuh pada orang tuanya. Kakak Li cemberut. Jelas, dia tidak terlalu senang dengan pacarnya kali ini. Saudari Li, siapa nama calon ipar laki-laki dan ayahnya? Bisnis apa yang mereka geluti? Setelah mendengar percakapan mereka, Wang Xian berbalik dan bertanya kepada Saudari Li. Kakak iparmu di masa depan bernama Wei Ziwen. Keluarganya berkecimpung dalam bisnis peralatan medis. Ayahnya adalah Wei Qingguo, yang memiliki reputasi di Rivertown, jawab Saudari Li. Karena penasaran, dia bertanya, Mengapa, Xiao Xian? Apakah kamu mengenal mereka? Setelah mengetahui kekuatan Wang Xian dan Xiao Yu hari ini, Saudari Li juga terkejut. Dibandingkan dengan bagaimana mereka bertindak di sore hari, keluarga suaminya mungkin tidak memiliki pengaruh yang menakutkan. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya. Aku akan membereskan mobil pernikahan. Selain itu, aku juga akan membereskan beberapa hal lain untukmu. Sister Li. Saat dia berbicara, dia menelpon Paman Zhang dan memintanya untuk tidak menyewa mobil apapun. Dia akan menyelesaikan masalah ini. Saudari Li menatap Wang Xian dengan wajah tertegun. Dia ragu-ragu sebelum dia memutuskan untuk menelan kata-katanya. Bibi Zhang dengan cepat berterima kasih padanya. Setelah berbicara dengan Paman Zhang, dia terus memanggil kepala keluarga Ren. Keluarga Ren memiliki saham di sebagian besar dealer mobil di Rivertown. Mendapatkan bantuan mereka dalam menemukan mobil pernikahan seharusnya menjadi tugas yang mudah bagi mereka. Ketika kepala keluarga Ren menerima telepon Wang Xian, dia sangat senang ditelepon. Dia menepuk dadanya dan berjanji akan menyiapkan mobil pernikahan. Mobil sampai di rumah Bibi Zhang. Wang Xian dan Xiaoyu pergi ke rumah mereka dan duduk sebentar. Sore harinya, setelah makan malam di tempat Paman Zhang, mereka mengobrol dengan Paman Zhang selama setengah jam di depan pintu. Setelah Wang Xian dan Xiaoyu pulang, Wang Xian memutar nomor Old Kin dengan ragu. Halo, Wang Xian, ada apa? Suara Old Kin terdengar. Kin tua, aku perlu menanyakan sesuatu padamu. Apakah kamu tahu Wei Qingguo, yang berurusan dengan peralatan farmasi di Rivertown? Wang Xian bertanya langsung pada Old Kin. Wei Qingguo, apakah kamu berbicara tentang Wei Qingguo dari Ling Medical Equipment Group? Kin tua bertanya dengan ragu. Kurasa begitu. Dia punya reputasi di Rivertown. Wang Xian mengangguk. Kin tua, apakah Wei Qingguo memiliki atasan langsung di Rivertown? Atau apakah dia perlu menjawab pemimpin atau organisasi manapun? Ya, dua di industri perawatan kesehatan, dan satu lagi adalah Miao Xiong, yang bekerja sama dengan keluarga Duan. Wei Qingguo juga perlu mengjilat direktur rumah sakit lainnya, jawab Old Kin. Bisakah Anda membantu saya menghubungi mereka besok? Saya butuh bantuan mereka, Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Haha, tentu. Wang Xian, ini masalah sepele. Jika mereka tahu kau lah yang meminta bantuan mereka, mereka akan bergegas ke sini tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Old Kin tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Dia tahu tentang apa yang terjadi di keluarga Yan. Setelah dia mendengar cerita Old Sui, dia tetap terkejut untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, dia senang bawa keluarga Kin berhubungan baik dengan Wang Xian. Saat ini, siapa di Rivertown yang berani menentang Wang Xian? Dia mungkin tidak memproklamasikan dirinya sebagai raja, tetapi semua orang menganggapnya sebagai raja tanpa berkata apa-apa. Wang Xian terkekeh. Terima kasih, Kintua. Anda dapat memberikan nomor saya kepada mereka nanti dan membuat mereka menelpon saya. Kali ini, aku akan memastikan Paman Zhang benar-benar tidak khawatir sehingga dia bisa menikmati hidupnya mulai sekarang. Setelah menutup telepon, senyum tipis muncul di wajahnya. Setelah dia menyelesaikan masalah saudari Li, dia tidak perlu khawatir tentang apapun di kampung halamannya. Di masa depan, mereka selalu bisa kembali mengunjungi Paman Zhang dan Bibi Zhang setahun sekali. Dalam waktu kurang dari lima menit, panggilan telepon masuk. Halo, Tuan Mudawang. Saya Miao Ziong. Ada yang bisa saya bantu? Kembali ke vila mewah di dekat gunung, seorang pria parubaya sedang memegang telepon dengan wajah berseri-seri saat dia bertanya dengan hormat. Halo, Direktur Miao. Ini bukan sesuatu yang sulit. Apakah kamu bebas besok? Ya, ungkapkan pikiranmu, Tuan Mudawang. Masalahmu adalah hal yang paling penting sekarang. Besok, kakakku akan menikah dengan seseorang dari keluarga Wei Qingguo di River Town. Aku butuh kehadiranmu. Tentu, Tuan Mudawang. Kirimkan saja alamatnya, dan saya akan pergi besok. Mem, Wang Xian menganggup dan tersenyum. Hubi, besok adalah ulang tahun pernikahan kita yang ke-25. Mau kemana? Seorang wanita kaya di sebelah Miao Ziong segera bertanya ketika dia mendengar panggilannya. Aku tidak bisa datang besok. Aku harus menemani orang besar untuk melakukan sesuatu. Miao Ziong menggelengkan kepalanya dengan wajah serius. Pada saat yang sama, matanya dipenuhi dengan kejutan. Qin tua, tanya wanita kaya itu dengan tegas. Seseorang yang bahkan lebih kuat dari keluarga Qin. Wang Xian melakukan 4 hingga 5 panggilan telepon berturut-turut. Setelah itu, dia tersenyum puas. Setiap orang dari mereka telah berjanji untuk berada di sini tepat waktu. Apa yang baru saja terjadi pada Miao Ziong juga terjadi pada beberapa orang kaya dan berpengaruh di Rivertown. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perusahaan peralatan medis keluarga Wei. Faktanya, jika dua atau tiga dari mereka bergandengan tangan untuk mengacaukan keluarga Wei, mereka akan dapat memaksa keluarga Wei untuk menyatakan kebangkrutan. Pengaruh keluarga Wei di Rivertown masih di atas rata-rata dan memiliki aset 700.800 juta dolar. Namun, itu memiliki kelemahan, dan itu adalah koneksi dan latar belakang yang buruk. Ayo tidur. Setelah menyelesaikan semua masalah, Wang Xian naik ke tempat tidur dan tertidur. Keesokan paginya, Wang Xian dan Xiao Yu pergi ke rumah Paman Zhang untuk sarapan. Sudah cukup banyak orang yang berkumpul di sana pada pagi hari dan mengobrol. Xiao Xian, kapan mobil pernikahan yang kamu dapatkan akan datang? Aku seharusnya tidak menyusahkanmu dengan ini. Jika aku tahu kamu mendapatkan mobil pernikahan dari Rivertown, aku tidak akan memintamu. Paman Zhang duduk di samping Wang Xian dan berbicara sambil minum teh puer. Tidak apa-apa, Paman Zhang. Aku sudah meminta mereka tiba di sini jam 9 pagi. Kita akan tiba di Rivertown jam 11 dan tepat waktu. Wang Xian tersenyum. 9 pagi. Sudah hampir waktunya. Paman Zhang mengangguk. Xiao Xian adalah anak yang sangat hebat dan tahu tentang membalas kebaikan. Dia telah menyelesaikan segalanya untukmu. Zhang tua, kamu tidak perlu khawatir. Seorang pria tua di samping Paman Zhang berkomentar. Ya, aku benar-benar beruntung. Paman Zhang tersenyum. Lihat, ada cukup banyak mobil yang menuju ke arah kita. Saat ini, seorang pria parubaya yang berdiri di samping melihat situasi di jalan. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mobil pernikahan ada di sini. Kerumunan lainnya memandang dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Wang Xian menerima pesan di teleponnya. Dia berdiri, tersenyum dan berkata, Mereka ada di sini. Begitu Saudari Li siap, kita bisa segera berangkat. Ayo, ayo. Paman Zhang menganggukkan kepalanya dan melihat ke arah mobil pengantin yang berbaris dari jauh. Dia mengungkapkan senyuman dan pergi ke kamar untuk segera memanggil bibi Zhang dan Sister Li. Saudari Li berganti ke gaun pengantinnya. Dia memiliki riasan yang indah dan terlihat sangat cantik. Apa mobil apa ini? Mereka sangat menakjubkan. Bahkan ada mobil sport. Astaga, setidaknya ada 50 hingga 60 mobil dalam daftar ini. Mobil-mobil ini sangat menakjubkan. Wow, lihat plat mobilnya. Lihat plat mobilnya. Ketika Paman Zhang dan anggota keluarganya keluar, mereka langsung mendengar seruan orang banyak. Mereka menoleh dan terkejut melihat 50-60 mobil pernikahan. Yang memimpin barisan adalah Rolls-Royce Phantom Mewah yang harganya lebih dari 10 juta dolar. Di belakangnya ada 9 Rolls-Royce lainnya. Di belakang Rolls-Royce, ada 10 Bentley. Lebih jauh ke belakang, ada Lamborghini Aventadors, mobil sport Ferrari, Maseratis dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, 6 Land Rover menyelesaikan barisan 50-60 mobil pernikahan. Melihat barisan mobil pernikahan yang begitu mewah, Saudari Li tercengang. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah plat mobil dari mobil-mobil tersebut. Mobil Provinsi Selatan dimulai dengan S. Mobil dari Rivertaun akan dimulai dengan SB. Nomor plat mobil Rolls-Royce pertama adalah SB 11111. Nomor plat mobil untuk Rolls-Royce kedua adalah SB 22222. Menoleh ke belakang, dia bahkan melihat plat mobil seperti SB 888888 dan SB 12345. Karena pengaruh keuangannya, dia tahu sedikit tentang pentingnya nomor plat mobil. Orang biasa tidak akan pernah bisa mendapatkan angka seperti SB 11111, 22222, 88888. Mereka yang memiliki plat mobil ini tidak diragukan lagi adalah orang-orang Rivertaun yang kaya raya dan berpengaruh. Ini bagaimana Xiao Sian mendapatkan mobil mewah ini? Saudari Li terkejut. Tuan Muda Wang, mobil pernikahannya ada di sini. Apakah Anda puas dengan ini? Pada saat ini, Ren Anzi turun dari mobil di belakang dan berlari ke arah Wang Sian. Wang Sian telah meminta keluarga Ren untuk membantunya menemukan beberapa mobil pernikahan dan kepala keluarga Ren telah memutuskan untuk membiarkan putranya membawanya. Bagus, aku telah menyusahkan kalian. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Ren Anzi melambaikan tangannya sebagai jawaban. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Wang Sian memandang saudari Li dan Paman Zhang. Ayo, ayo, Xiao Sian, barisan ini agak terlalu boros. Paman Zhang menghela nafas secara emosional. Wang Sian hanya tersenyum menanggapi. Dia naik ke mobil Xiao Yu dan kerumunan menuju Rivertown. Somersun International Hotel adalah salah satu dari tiga hotel bintang lima di Rivertown. Karena hubungannya dengan keluarga Sue, Somersun International Hotel juga memiliki bisnis terbaik. Hari ini, putra Wei Qingguo, Wei Ziwen, akan mengadakan pernikahannya di Somersun International Hotel. Keluarga Wei juga bisa dianggap sebagai keluarga terhormat di Rivertown. Oleh karena itu, pernikahan calon penerus keluarga Wei dilakukan dengan cara yang megah. Apa? Pesta mempelai wanita mengirim putri mereka ke sana dengan mobil pernikahan yang mereka beli sendiri. Di dalam kamar hotel yang mewah, seorang wanita parubaya tampak getir saat menanyai pemuda itu. Ya, bu, bukankah itu bagus? Dia tidak harus datang dari hotel. Begitu dia tiba, kita bisa memulai upacara pernikahan. Dan, pemuda itu menjelaskan, hebat, bagaimana ini bisa menjadi hebat? Bukankah itu memalukan? Keluarganya mungkin akan mendapatkan mobil seharga beberapa ratus ribu sebagai mobil pernikahan. Ketika mereka tiba di lobi hotel, mereka akan mempermalukan kita. Tidak mungkin, ini tidak akan mengerjakan. Wanita parubaya itu berbicara dengan tatapan mengerikan. Mereka dapat memilih untuk tidak pergi ke rumah mempelai wanita, tetapi pernikahan putra mereka harus mewah di River Town. Katakan padaku, King Siu adalah wanita yang sangat baik. Latar belakang keluarganya tidak kalah dengan kita. Terlebih lagi, dia baru saja kembali dari studinya di luar negeri. Kamu. Wanita parubaya itu menunjuk ke arah pemuda itu dan berkata dengan marah. Baiklah, baiklah. Sekarang mereka akan menikah. Mari kita tidak membicarakan skenario ini. Minta saja seseorang untuk mengantarnya ke lantai delapan ketika dia tiba, selah Wei Kingguo. Ayah, bukankah kita akan menerima mereka di lobi? Pemuda itu berkata dengan getir. Dia tidak lain adalah Wei Ziwen. Apakah dia tidak punya kaki? Apakah dia cacat? Setelah pernikahan ini, jika orang tuanya tidak puas, suruh mereka mencari keluarga yang lebih baik. Komentar wanita parubaya itu dengan kesal. Bu, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Si Oli adalah istriku dan menantu perempuanmu. Mendengar komentar ibunya, Wei Ziwen tidak senang. Baiklah, ibu tidak akan membicarakannya dengan cara seperti itu. Aku akan mencoba mengatur hubungan kita di masa depan. Wanita parubaya itu menjawab. Dia masih sangat mencintai putranya. Mem, Wei Ziwen menganggup puas. Pada saat ini, pria parubaya itu menambahkan, kami tidak akan menerimanya. Minta saja Si Oli untuk datang langsung. Wei Ziwen menunjukkan ekspresi pahit. Setelah memikirkannya, dia akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku akan memberitahu Si Oli. Huh, akan sangat bagus jika kamu menikah dengan gadis seperti King Siu. Jika keluarga kita bekerja sama, bisnis kita akan mencapai ketinggian baru. Mengapa kamu memilih seorang gadis dari desa? Huh. Ketika wanita parubaya itu melihat putranya pergi, dia menghela nafas secara emosional. Apalagi yang bisa kita lakukan. Anak ini bertekad untuk menikahinya. Dia bahkan membuatnya hamil. Tes, ini sepenuhnya salah gadis desa. Armada 50 hingga 60 mobil pernikahan melaju ke River Taun dalam formasi besar saat mereka menuju ke Summer Soon International Hotel. 10 Rolls Royce, 10 Bentley dan sisanya adalah mobil mewah lainnya seperti Lamborghini Aventadors dan Maseratis. Tim mobil pernikahan ini, bernilai setidaknya 300 juta dolar, terlihat sangat mewah. Saat mobil memasuki kawasan kota River Taun, mereka langsung menarik perhatian banyak orang. Armada pernikahan mewah seperti itu tidak biasa. Paman Zhang dan Bibi Zhang sedang duduk di dalam Rolls Royce, melihat sekeliling dengan gembira. Wang Xian dan Xiaoyu berseri-seri saat mereka mengikuti di belakang armada mobil. Saudari Li menikah dalam sekejap mata. Aku ingin tahu kapan giliranmu. Xiaoyu menatap armada mobil di depan dengan gembira. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya siswa kelas 2, kata Wang Xian dengan acuh-ta'acuh sambil menatap Xiaoyu. He he, Xiaoyu terkekeh. Armada mobil dengan cepat tiba di depan pintu Summer Soon International Hotel. Ada banyak ruang terbuka untuk parkir di depan hotel. Di bawah arahan staff hotel, armada yang terdiri dari 50 hingga 60 mobil pernikahan diparkir dalam barisan. Adegan itu spektakuler. Wang Xian dan Xiaoyu keluar dari mobil. Wang Xian mengeluarkan ponselnya dan menelpon orang-orang yang telah menghubunginya kemarin. Setelah dia mengakhiri panggilan, Miao Ziong dan yang lainnya, yang telah menunggunya terlebih dahulu, berlari mendekat. Tuan Muda Wang, enam dari mereka menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Terima kasih telah bersusah payah untuk datang ke sini hari ini, kata Wang Xian kepada mereka sambil tersenyum. Tidak masalah. Sama-sama, Miao Ziong dan yang lainnya dengan cepat melambaikan tangan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk menawarkan bantuan kami. Selain itu, ini masalah kecil. Terima kasih. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Apa? Mereka ingin kita memeriksa diri kita sendiri. Ini terlalu berlebihan. Armada mobil kita telah tiba di lantai bawah, namun mereka menolak untuk menerima kita secara pribadi. Apa ini? Pada saat yang sama, suara amukan Paman Zhang terdengar dari depan. Wang Xian sedikit mengernyit dan segera berjalan sementara Xiao Yu mengikuti di belakang dengan cepat. Miao Ziong dan yang lainnya yang mengikuti di belakang juga bingung. Ketika mereka menerima perintah dari Qin Tua dan Tuan Muda Wang untuk menjadi front bagi mempelai wanita di pernikahan keluarga Wei hari ini, mereka memikirkan situasi seperti itu. Tapi sekarang, sepertinya lebih parah dari yang mereka kira. Apakah keluarga Wei mencari ajal mereka? Seorang pria parubaya hanya bisa berbisik. Mari lihat, ada apa? Paman Zhang. Wang Xian dan Xiao Yu berjalan ke Rolls Royce pertama dan bertanya pada Paman Zhang dengan ragu. Wei Ziwen benar-benar pecundang. Dia ingin kita sendiri yang pergi ke lantai delapan. Pergi ke sana sendirian. Mereka bahkan tidak menyediakan mobil pernikahan. Sekarang kita di sini, mereka bahkan tidak repot-repot menerima kita. Apakah mereka tahu aturannya? Bukankah mereka menindas kita? Paman Zhang mengangkat suaranya karena marah. Bibi Zhang, di sebelahnya, tampak mengerikan. Saudari Li terlihat malu. Ini terlalu berlebihan. Sekelompok orang menyebalkan. Xiao Yu mengamuk setelah dia mendengar cerita Paman Zhang. Namun, dia segera menutup mulutnya saat dia menyadari pilihan kata-katanya. Xiao Yu, kamu benar. Bajingan itu mengira kita penurut. Paman Zhang langsung setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Yu. Anda pikir itu merepotkan untuk menjemput kami dengan mobil pernikahan. Bagus. Kemarin, Anda menolak untuk hadir di pesta pernikahan pengantin wanita. Ini sudah berakhir. Dan sekarang ini, Paman Zhang tidak tahan lagi berbaring. Ketika Wang Xian mendengar ini, wajahnya menjadi cemberut. Dengan sepasang mata dingin dia berkata, Apakah keluarga Wei sudah selesai menyiapkan perjamuan di hotel? Ya, mereka sudah selesai. Mereka mengundang beberapa orang. Tetap saja, keluarga mereka menganggap serius pernikahan ini. Jawab Saudari Li segera. Serius. Mereka berusaha membuat diri mereka terlihat bagus. Bagaimana dengan kita? Ini bukan pertama kalinya. Paman Zhang menggeram. Saudari Li tidak berani membalas ayahnya yang mengamuk. Tenang, tenang. Bibi Zhang menghiburnya. Kami akan menunggu di sini. Mereka ingin terlihat baik, kan? Suruh mereka datang dan menerima kami. Jika mereka tidak datang, kami tidak akan naik. Mari kita tunggu dan lihat. Wang Xian memandang Paman Zhang dan menyarankan. Xiao Xian benar. Xiao Li, kamu akan memberitahu Wei Ziwen untuk membawa pantatnya ke sini untuk menerima kita bersama keluarganya. Kalau tidak, kita tidak akan naik. Katakan padanya ini yang aku katakan. Paman Zhang berkata langsung. Xiao Li menunjukkan ekspresi pahit. Tetapi ketika dia memikirkan upaya Wang Xian, memberinya armada mobil mewah di River Town, dia tidak senang berjalan sendiri. Jadi, dia menelpon pacarnya. Wei Ziwen yang sedang menyapa para tamu langsung menjawab telepon pacarnya di hotel. Segera, dia memiliki tampilan yang memalukan saat dia buru-buru menghiburnya. Bu, ayah, ayo turun dan terima Xiao Li, iya. Xiao Li dan keluarganya telah tiba. Wei Ziwen berjalan ke arah orang tuanya dan berkata dengan getir. Hur, bukankah kita menyuruh mereka langsung naik ke lantai delapan? Wanita parubaya itu mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi tidak sabar. Bu, ayah mertua berkata kita harus menerimanya. Kalau tidak, kita tidak mengikuti praktik adat, jawab Wei Ziwen dengan tatapan malu. Latihan. Karena mereka ada di sini, mereka harus mematuhi praktik kita. Apakah kita akan mematuhi praktik mereka dari pedesaan? Bisakah mereka membelinya? Wanita parubaya itu mengeluarkan kata-kata kasar. Suruh mereka datang sekarang dan berhenti membuat masalah. Wei Qingguo mengerutkan kening dan melanjutkan. Kita masih harus menghibur teman dan kerabat kita. Ini Wei Ziwen merasa tidak berdaya. Dia menelpon lagi. Namun, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, suara marah terdengar dari telepon. Wei Ziwen, aku memberitahumu sekarang. Entah keluargamu datang untuk menerima kami, atau aku akan mengirim putriku kembali. Setelah mendengar ini, wajah Wei Ziwen sedikit memucat. Dia adalah seorang introvert, dan dia telah menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya sejak dia masih kecil. Kali ini, dia telah menunjukkan tekat yang kuat untuk menikahi Xiaoli. Sekarang dia dalam situasi seperti itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Ayah ibu, Wei Ziwen mendatangi orang tuanya dengan tatapan mengerikan. Apa masalahnya? Wanita parubaya itu mengangkat alisnya dan bertanya. Ayah mertua tidak mau datang sendiri. Ayo turun, ya, kita hanya perlu menerima mereka dan membawanya. Wei Ziwen memohon saat dia bertanya. Pembuat masalah seperti itu. Wanita parubaya itu merajuk saat dia menatap putranya dengan ketidakpuasan. Baik, ayo pergi. Tidak baik jika kita memaksa. Wei Qingguo mengerutkan kening dan berkata kepada mereka. Huff, ayo pergi. Kami akan turun untuk menjemput mempelai wanita. Silakan duduk, semuanya. Wei Qingguo menyapa teman, kerabat, dan kenalan bisnisnya saat dia bersiap untuk turun. Oh, menjemput mempelai wanita. Ayo pergi dan melihat-lihat. Ya, kami juga akan pergi. Kami belum melihat betapa cantiknya mempelai wanita. Haha, iya. Ayo ikut parti. Teman dan kerabat di sekitar mereka mengikuti di belakang dengan rasa ingin tahu. Mereka belum melihat mempelai wanita, jadi mereka ingin memeriksanya. Melihat sekelompok orang yang mengikuti, Wei Qingguo memiliki ekspresi yang mengerikan. Jika saya membiarkan kerabat dan teman saya menyaksikan pengantin wanita tiba dengan mobil pernikahan yang harganya beberapa ratus ribu, bukankah itu memalukan? Apa yang akan diceritakan kepada mereka tentang kita? Mereka mungkin akan mengatakan bahwa kita bermaksud membiarkan mempelai wanita duduk di dalam mobil seperti itu. Wanita parubaya itu tampak tidak puas. Namun, dia tidak mungkin mengirim mereka kembali setelah melihat penampilan antusias mereka. Ini membuatnya tampak lebih tidak puas. Dia benar-benar tahu bagaimana membuat kita kesulitan. Wei Qingguo bergumam pelan sambil menuju ke bawah dengan wajah pemarah. Direktur Wei, kenapa kamu tidak mengajak fotografernya? Seharusnya ada liputan video untuk menerima pengantin, kan? Ketika sekelompok lebih dari selusin orang keluar dari lift, seorang pria parubaya menanyakan hal ini. Tidak apa-apa, kami ingin membuat proses ini sederhana. Kedua anak itu telah mengambil banyak foto dan video pernikahan sebagai rekaman. Wei Qingguo meremas senyum tipis. Kalau begitu, biarkan pengantin pria kita berada di depan untuk menerima pengantin wanita yang cantik dan orang tua di belakangnya untuk menyambut menantu perempuan mereka. Seorang pria parubaya bercanda dengan keras. Ayo pergi. Kerumunan di belakangnya mendukung. Tidak ada yang memperhatikan penampilan Wei Qingguo atau wanita parubaya itu. Di sisi lain, Wei Ziwen tersenyum tipis saat dia berjalan keluar. Di mana mobil pernikahannya. Saat kerumunan tiba di lobi, Wei Qingguo melihat sekeliling. Dia secara naluriah melewatkan mobil-mobil mewah saat dia melihat sekelilingnya. Hem, di mana mereka, wanita parubaya itu juga melihat sekeliling. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkomentar, jangan bilang mereka hanya datang dengan dua atau tiga mobil. Betapa banyak deretan mobil pernikahan di depan. Wow, Rolls Royce dan mobil sport. Bukankah itu terlalu boros? Ya ampun. Lihatlah pelat mobil itu. Orang berpengaruh manakah di Rivertown yang memilikinya? Sungguh barisan yang luar biasa. Aku belum pernah mendengar ada pria kaya di Rivertown yang menikah hari ini. Saat ini, keraguan terdengar dari kerumunan kerabat dan teman. Wei Qingguo dan wanita parubaya itu juga melihat barisan mobil pernikahan yang mewah. Namun, mereka tidak percaya bahwa mereka berasal dari keluarga Xiaoli. Mereka tahu dengan jelas tentang keluarga menantu mereka. Kerumunan juga tidak percaya bahwa mobil mewah ini adalah milik keluarga Wei. Mereka mengenal keluarga Wei dengan baik. Meskipun mereka kaya, mereka tetap tidak mampu membeli mobil pernikahan seharga 300 juta dolar. Nak, hubungi mereka. Wanita parubaya itu mendengar seruan kerabat di sekitarnya. Jika mobil pengantin yang datang sebentar lagi harganya hanya beberapa ratus ribu, akan sangat memalukan dibandingkan dengan mobil mewah di depan. Wanita parubaya dan Wei Qingguo tidak terlihat senang. Ketika telepon masuk, Paman Zhang lah yang menjawab telepon itu. Kami tepat di depan kalian. Apa kalian tidak bisa melihat kami? Wei Ziwen, yang menelpon, langsung terkejut saat melihat ke depan. Memang ada wajah familiar berdiri di depan Rolls Royce. Ayah mertua, mobil-mobil ini. Datanglah kemari. Paman Zhang berkata dengan tidak sabar sebelum memberikan telepon kepada putrinya di dalam mobil. Ayah? Ibu? Mereka ada di sana. Ayo pergi. Wei Ziwen menunjuk ke mobil di depan dan memimpin kelompok itu. Di mana, wanita parubaya itu melihat ke arah yang ditunjuk putranya dan mengikuti di belakang putranya. Di sana, Wei Ziwen menunjuk jarinya lagi. Wei Qingguo dan wanita parubaya itu menoleh dan melihat dua sosok familiar berdiri di samping Rolls Royce. Mereka adalah orang tua dari mempelai wanita. Mengapa mereka berdiri? Wei Qingguo dan wanita parubaya itu terkejut. Ketika mereka semakin dekat ke mobil pernikahan, mereka mulai melihat wajah-wajah familiar lainnya. Pada saat ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Mereka tahu dengan jelas tentang keluarga mempelai wanita dan sangat tidak puas karenanya. Mereka berasal dari sebuah desa. Namun, mereka berada di dalam mobil mewah Rolls Royce sekarang dan dikelilingi oleh beberapa lusin mobil mewah lainnya. Bahkan keluarga Wei tidak mampu membayar antrean sebesar itu. Apa tidak mungkin? Lihat mobil mewah dari keluarga mempelai wanita dan pelat mobil itu. Bukankah itu mobil kepala keluarga Ren? Dan mobil-mobil itu di sana? Bukankah itu mobil beberapa orang kaya lainnya di Rivertown? Mengapa semuanya digunakan sebagai mobil pernikahan? Bukankah mempelai wanita dari desa? Keluarga Wei juga tidak akan mampu membeli sederetan mobil pernikahan yang mewah. Kerumunan kerabat dan teman berkomentar dan merasa tidak percaya. Wei Qingguo dan wanita parubaya itu juga terpana dengan apa yang mereka lihat. Menantu perempuan mereka memang sedang duduk di dalam mobil mewah itu. Sangat sulit untuk membawamu ke sini. Ketika Paman Zhang melihat mereka berjalan mendekat, dia berkata dengan nada mengejek. Ayah mertua, ketika Wei Ziwen mendengar Paman Zhang, dia menyapa dengan malu sebelum melihat ke arah Saudari Li. Wei Qingguo dan istrinya bertanya, Kamu bagaimana kalian mendapatkan begitu banyak mobil mewah sebagai mobil pernikahan? Apa? Aku tidak bisa mendapatkan mobil lain untuk mengirim putriku hanya karena kamu tidak mau menjemputnya. Paman Zhang menjawab dengan marah. Hah? Perkataan Paman Zhang mengejutkan kerumunan di belakang pasangan Wei Qingguo. Mereka memandang ke arah Wei Qingguo dan istrinya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya mereka tidak terlalu senang tentang itu. Apalagi keluarga Wei sepertinya belum mengirimkan mobil pernikahan untuk menjemput mempelai wanita. Baiklah, mari kita bicara setelah kita masuk. Ayo naik ke atas. Ada sejumlah tamu yang menunggu. Ketika Wei Qingguo mendengar Paman Zhang, dia segera mengalihkan topik karena malu. Mereka yang datang bersamanya adalah semua kerabat dan teman-temannya. Dia tidak ingin kehilangan ketenangannya di sini. Xiao Li, ayo bangun bersama. Wei Ziwen berkata kepada Saudari Li, yang ada di dalam mobil. Tunggu sebentar, kakak ipar. Kami mengalami kesulitan mengirim Saudari Li ke sini. Bagaimana dia bisa pergi bersamamu? Setidaknya kamu harus memberinya paket merah untuk mengeluarkannya dari mobil. Ini adalah aturan dan kebiasaan. Wang Xian meletakkan tangannya di pintu mobil sambil tersenyum dan berbicara kepada Wei Ziwen. Paman Zhang melihat reaksi keluarga Wei sebelum beralih ke Wang Xian. Dia berdiri di samping dan tidak mengatakan sepatah katapun. Paket merah. Wei Qingguo dan istrinya sedikit terkejut dan Wei Ziwen mengerutkan kening. Mereka belum menyiapkan paket merah. Namun, memberikan bingkisan merah untuk mengeluarkan mempelai wanita dari mobil pernikahan juga merupakan hal yang biasa dilakukan. Jumlahnya bukanlah inti masalahnya. Kalian pasti sudah gila karena memikirkan uang. Wanita parubaya itu mengerutu pelan. Namun, Wang Xian, yang paling dekat dengannya, dapat mendengarnya dengan sempurna. Xiaoli, jangan ribut. Maukah kamu turun dari mobil? Pernikahan akan segera dimulai. Kita tidak boleh melewatkan jam keberuntungan. Wei Ziwen berkata dengan cepat. He he. Wang Xian menatap pasangan keluarga Wei dan menyeringai dingin. Pada saat ini, suara mengejek datang dari belakang kerumunan. Ayo, pernikahan harus meriah. Mungkinkah keluarga Wei bahkan tidak menyiapkan paket merah? Bagaimana mungkin kalian tidak menunjukkan tingkat ketulusan ini? Itu dari Miao Ziwei dan kelompoknya. Mereka sekarang tahu bahwa Tuan Muda Wang telah mengundang mereka untuk mendukungnya dan mengacaukan keluarga Wei. Salah satu dari mereka berenam bisa sangat merusak bisnis keluarga Wei. Dua atau tiga dari mereka bersama-sama bisa membuat keluarga Wei bangkrut. Nada sarkastiknya mengejutkan Tuan dan Nyonya Wei, Wei Ziwen, dan kerabat serta teman mereka yang lain. Kemarahan melintas di mata Wei Qingguo. Dia yakin mertua ingin mempermalukan mereka. Keluarga Wei kami sedang mempersiapkan pernikahan akbar kamu Wei Qingguo mengangkat kepalanya dengan tatapan marah saat dia menelusuri sumber suara itu. Namun, dia membeku sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya saat dia menatap enam orang di depannya dengan kaget. Direktur Miao, Direktur Li, Manager Fang, Direktur Zhao, Direktur Heng, dan Direktur Wu. Ketika Wei Qingguo melihat mereka, murid-muridnya tidak bisa menahan diri. Kenam dari mereka adalah orang-orang yang perlu dia sukai. Mengapa? Kenapa mereka di sini? Halo, Direktur Wei. Miao Ziung tersenyum pada Wei Qingguo dengan ekspresi sinis di wajahnya. Hari ini, kami di sini untuk mengirim pengantin wanita. Tapi, kami tidak menyangka akan menunggu selama ini. Pengantin wanita datang, namun, Anda lambat menerimanya. Anda bahkan tidak memiliki sopan santun. Direktur Wei, Anda melakukan hal-hal dengan cara yang salah. Ya, ya, itu kehilafan kami. Miao Ziung berbicara seolah-olah sedang memberikan pelajaran kepada Wei Qingguo. Tapi Wei Qingguo tidak berani merasa tidak senang karenanya. Dia buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Jika kamu ingin mempelai wanita keluar dari mobil, setidaknya kamu harus menyiapkan beberapa paket merah. Direktur Zhao di sampingnya menyeringai pada Wei Qingguo. Satu, ya, aku mengerti. Kami akan segera menyiapkannya. Wei Qingguo meminta maaf dengan anggukan, meskipun dia sangat terkejut. Mengapa? Mengapa enam orang ini datang dengan membawa mobil pengantin? Apakah itu kebetulan atau? Paman Zhang, Bibi Zhang, dan Saudari Li terkejut melihat ini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Wei Qingguo memperlakukan enam orang di samping Xiaoxian dengan sangat hormat? Kerabat dan teman di belakang Wei Qingguo sama-sama terkejut saat melihat ini. Di antara mereka, ada yang mengenali Miao Ziong dan yang lainnya. Kenam orang itu memiliki pengaruh besar pada bisnis keluarga Wei. Ya, kami akan menyelesaikannya sekarang, kata wanita parubaya itu dengan cepat dengan ekspresi campur aduk. Jika Anda tidak memiliki paket merah, tidak apa-apa. Anda selalu dapat memberikan sesuatu yang lain. Wang Xian tersenyum acuh-ta'acuh pada Wei Qingguo dan istrinya. Apalagi, Wei Qingguo mengernyitkan alisnya sedikit saat dia mendengar Wang Xian. Radians berkedip di matanya saat dia menatap Wang Xian, tidak yakin dengan identitasnya. Karena ini untuk mempelai wanita, ada baiknya menukar hadiah dari tangan kirimu ke tangan kananmu. Wang Xian menatap mereka dengan bibir tertarik. Melihat semua orang menatapnya, dia tersenyum dan melanjutkan, semua saham grup peralatan medis Ling dan semua aset keluarga Wei dapat diperlakukan sebagai paket merah saudari Li karena turun dari mobil. Apa? Apakah kamu gila? Omong kosong apa ini? Begitu Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, wanita parubaya itu mengarahkan jarinya ke arah Wang Xian dan menjerit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wei Qingguo menatap Wang Xian dengan tatapan mengerikan. Bahkan Paman Zhang dan Bibi Zhang, di sebelahnya, terkejut. Saya pikir itu layak, bukan masalah besar untuk mentransfer aset keluarga Wei ke mempelai wanita. Tuan Muda Wang benar, Anda harus membayar sejumlah harga untuk mendapatkan menantu perempuan. Kamu bahkan tidak menerima mempelai wanita ketika dia sudah lama berada di sini. Anggap saja sebagai hukuman kecil. Ya, karena saudara perempuan Tuan Muda Wang menikah dengan keluarga Wei, kamu tidak bisa memperlakukannya dengan buruk. Transfer aset bukan masalah besar. Miao Ziong, Direktur Lidan yang lainnya membujuk Wei Qingguo dengan nada dingin. Bagi mereka, itu adalah kehormatan besar bagi keluarga Wei karena saudara perempuan Tuan Muda Wang menikahi putra mereka. Beraninya keluarga Wei mengabaikan dan tidak memperhatikan praktik adat. Tidak heran Tuan Muda Wang harus mendapatkan mereka berenam. Keluarga Wei sedang menggali kuburan mereka sendiri. Ini, ekspresi Wei Qingguo segera berubah mengerikan ketika mereka berenam mengungkapkan pendapat mereka. Dia menatap Wang Sian dengan sepasang mata tidak percaya. Tuan Muda Wang. Kenam dari mereka benar-benar memanggilnya sebagai Tuan Muda Wang. Wanita parubaya menyaksikan adegan ini. Tampak pucat. Apa yang Direktur Miao dan yang lainnya coba lakukan? Paksa mereka. Kamu tidak bisa menyalahkanku karena meminta terlalu banyak. Saudari Li mengadakan jamuannya kemarin ketika dia menikah dengan keluargamu. Tapi tidak ada dari kalian yang muncul. Bahkan mempelai pria. Heh. Aku bahkan harus mencari mobil pernikahanku sendiri. Dalam hal ini, saya hanya dapat meminta paket merah yang lebih besar untuk kakak Li saya. Wang Sian berseri-seri saat dia melihat wanita parubaya yang tampak pucat dan Wei Qingguo. Kerabat dan teman di belakang mereka terkejut saat mereka menatap mereka. Tak satupun dari mereka mengucapkan sepatah katapun. Mentransfer semua aset kita bukankah ini terlalu banyak. Wei Qingguo memiliki ekspresi campuran konstan saat dia berbicara dengan suara gemetar. Tidak? Kurasa tidak. Jawab Miao Ziong dengan wajah penuh senyum. Saya dapat mengatakan bahwa keluarga Wei menggertak keluarga mempelai wanita. Jika Anda tidak membayar harga seperti itu, siapa tahu Anda akan terus menggertak mempelai wanita. Itu benar, Direktur Wei. Anda perlu mempertimbangkannya kembali. Jika Anda tidak setuju, kami juga punya cara sendiri, kata manajer Fang tanpa ekspresi kepada Wei Qingguo. Bagaimana kalian semua bisa melakukan hal seperti itu? Wanita parubaya itu terlihat pucat dengan tubuhnya gemetar hebat. Suaranya terdengar seperti sedang menangis. Aku mendapatkan jaring pengaman untuk kakak Kuli, kata Wang Sian dengan dingin kepada mereka. Wei Qingguo, jangan mengubah keadaan menjadi buruk. Kalau tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk menebusnya. Miao Ziong di samping mengancamnya. Ekspresi keputusasaan melintas di mata Wei Qingguo. Dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Baik, kami akan mentransfer semua aset kami ke menantu perempuan kami. Silakan keluar dari mobil. Bagus, Direktur Wei. Anda murah hati. Datanglah kepada kami jika Anda memiliki kebutuhan di masa depan, kata Miao Ziong sambil tersenyum kepada Wei Qingguo. Tongkat dan wortel. Enam dari mereka dapat dengan mudah membuat keluarga Wei bangkrut. Pada saat yang sama, mereka dapat membawa keluarga Wei ke level berikutnya. Setelah mendengar Miao Ziong, Wei Qingguo tersenyum. Tak satupun dari mereka yang tahu apakah senyum itu bahagia atau sedih. Mungkin keduanya. Apapun yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaannya. Menantu perempuan dari pedesaan, yang mereka benci, sebenarnya memiliki saudara laki-laki yang begitu berpengaruh. Dia bisa mendapatkan semua orang yang diandalkan oleh Link Medical Equipment Group di sini. Dia ingin semua aset keluarga Wei dialihkan atas nama mempelai wanita. Namun, Wei Qingguo tidak berani menolak. Jika tidak, Link Medical Equipment Group tidak akan bertahan lebih dari enam bulan. Ini bagaimana? Wanita parubaya itu terpana. Apakah mereka memberikan properti dan aset yang telah diusahakan dengan keras oleh keluarga Wei selama beberapa dekade terakhir seperti ini? Kepada menantu perempuan yang selalu dia pandang rendah. Paman Zhang dan Bibi Zhang tercengang saat mereka memandang Tuan dan Nyonya Wei, lalu kembali ke Wang Xian lagi. Saudari Li, di mobil pengantin, terlihat bingung. Semua aset keluarga Wei atas namaku. Xiao Wei, bukankah kamu mengeluarkan pengantin wanita dari mobil pada hari besarmu? Kerabat dan teman keluarga Wei dengan cepat mengatasi situasi ini. Iya, Xiao Wei, jemput dia dan besiaplah untuk pernikahan, kata Wei Qingguo dan wanita parubaya itu dengan tergesa-gesa. Itu adalah situasi yang sulit mereka terima, tetapi tidak ada yang bisa diubah. Di masa depan, mereka harus menyenangkan menantu ini. Catatan akhir, satu paket kecil, merah, seperti amplop yang berisi uang tunai biasanya diberikan pada tahun baru Imlek dan pernikahan Tionghoa untuk keberuntungan. Pernikahan saudari Li telah berakhir dan Paman Zhang serta istrinya merasa senang. Setelah mengetahui tentang latar belakang Wang Xian dari Miao Xiong dan kelompoknya, Wei Qingguo dan wanita parubaya itu menyerah pada beberapa pemikiran yang mereka simpan. Mereka tahu tentang reputasi Miracle Dr. Wang dari Old Street. Hanya saja mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, mereka benar-benar menyaksikan kemampuannya. Untuk menebus tindakan mereka selama dua hari terakhir, mereka bahkan ingin pergi ke Pengzu untuk mengadakan jamuan makekap. Namun, ide ini ditolak oleh Paman Zhang. Sekarang keponakan dan keponakannya telah membuatnya sangat bangga di Fenglei County. Dia tidak terlalu terganggu dengan ini. Apa yang membuat Paman Zhang dan istrinya sangat puas adalah bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang Xiao Li yang ditempatkan di tempat yang sulit di keluarga Wei di masa depan. Dengan semua aset mereka dialihkan ke Saudari Li, keluarga Wei harus memperlakukan menantu perempuan mereka dengan sangat baik. Kalau tidak, jika mereka menggertak Saudari Li dan dia pergi, keluarga Wei akan tamat. Ketika Wei Ziwen yang pengecut melihat bagaimana hal ini berkembang, dia justru merasa senang. Ini membuat Wang Xian dan Xiao Yu sedikit terdiam. Kakak ipar kita ini benar-benar tidak memiliki keinginan untuk berkonflik dengan orang lain. Xiao Xian, Paman benar-benar harus berterima kasih atas apa yang telah kamu lakukan untuk kejadian ini. Setelah pesta pernikahan, Paman Zhang menepuk pundak Wang Xian dan berbicara dengan senyum cerah. Paman Zhang, ini hanya beberapa masalah kecil. Minta Saudari Li untuk membawa kalian ke restoran kelas 1 untuk makan selama 2 hari ke depan. Saudari Li harus mengetahuinya. Ini adalah restoran yang saya miliki. Sedangkan untuk akomodasi, kalian bisa tinggal bersama Saudari Li selama beberapa hari ke depan. Wang Xian tersenyum pada Paman Zhang dan istrinya. Mendesah, Paman Zhang menepuk pundak Wang Xian sekali lagi dan menghela nafas. Dengan secercah rasa terima kasih di matanya, dia berkata, bekerja keras. Wang Xian tersenyum dan menganggupkan kepalanya. Paman Zhang, Bibi Zhang, kami berangkat. Xiaoyu melambai pada mereka sebelum pergi. Pengembalian hari ini berasal dari bantuan kecil yang diberikan beberapa tahun yang lalu. Kami benar-benar beruntung. Melihat mobil menghilang dari pandangannya, Paman Zhang menghela nafas dengan emosional. Bibi Zhang yang berdiri di samping tersenyum dan memeluk lengan Paman Zhang. Kak, kita mau kemana? Kembali ke sekolah. Xiaoyu bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia mengemudi. Jangan kembali ke sekolah. Tidak nyaman untuk selalu tinggal di sekolah. Aku sedang berpikir untuk mendapatkan rumah di luar sekolah, kata Wang Xian kepada Xiaoyu. Wang Xian telah memutuskan untuk mendapatkan rumah beberapa hari sebelumnya. Kamar asrama itu kecil, sempit dan tidak nyaman. Dia pasti ingin memiliki rumah di luar sekolah. Selain itu, itu harus menjadi rumah tepi pantai. Di mana Anda bisa melihat laut begitu Anda membuka jendela. Saudaraku, kita mendapatkan rumah. Xiaoyu menoleh ke arah Wang Xian dan bertanya dengan penuh semangat. Wang Xian menganggupkan kepalanya. Ayo kita cari rumah tepi pantai. Wow, kak. Ayo cari rumah. Xiaoyu berkata dengan gelisah. Wang Xian tersenyum. Ayo pergi ke zona pengembangan laut tertinggi. Zona pengembangan laut tertinggi adalah nama area pengembangan mewah. Itu terletak di Golden Supreme Coast. Golden Supreme Coast adalah pantai yang sangat indah di River Town. Saat ini, sebidang tanah ini dimiliki oleh pengembang terkenal. Pengembang telah membangun ruang tamu mewah di atasnya dan menamakannya sebagai zona pengembangan laut tertinggi. Rumah-rumah di zona pengembangan laut agung semuanya adalah rumah tepi pantai. Mereka berada di pinggir laut dan cukup hangat, sehingga bunga bisa mekar selama musim semi. Zona pengembangan laut tertinggi agak jauh dari kawasan kota dan akan memakan waktu 40 menit dengan mobil. Itu juga setengah jam perjalanan dari sekolah. Mobil tiba di pintu masuk zona pengembangan laut tertinggi dan mereka bisa melihat pantai kemasan yang diterangi matahari dari jauh. Seluruh pantai sangat menakjubkan. Di dalam zona tersebut, terdapat gubuk kayu dan kolam yang indah. Vila-vila tidak berdampingan satu sama lain dan terpisah jauh satu sama lain, seperti vila yang berdiri sendiri. Di sebidang tanah ini, hanya ada 30 hingga 40 vila. Ayo kita lihat kantor penjualan. Wang Sian melihat ke gedung penjualan di samping. Baiklah, saudara. Xiaoyu menganggup dan mengemudikan mobil ke depan gedung penjualan. Zona pengembangan laut tertinggi relatif lebih mahal daripada kota-kota sekitarnya. Harga vila masing-masing mulai 30 juta. Dari apa yang dia pahami dari penelitiannya secara online, rumah-rumah di area ini belum terjual habis. Xiaoyu menghentikan mobilnya di pintu masuk gedung penjualan. Setelah turun, dia melompat dengan gembira ke arah Wang Sian dan memegangi lengannya. Permisi, ada yang bisa saya bantu. Tidak banyak orang di gedung penjualan. Hanya ada 4 hingga 5 penjual di dalamnya dan mereka hanya duduk di samping dan bermain ponsel. Seorang pramuniaga cantik bertanya setelah melihat Wang Sian dan Xiaoyu masuk. Keduanya masih terlalu muda dan tidak ada yang mengira mereka akan membeli rumah. Kami ingin melihat rumah-rumah. Berapa banyak rumah yang tersisa di zona ini? Wang Sian bertanya langsung. Tinggal 2 vila termahal saja. Harganya sama-sama di atas 60 juta. Selebihnya sudah ludes. Penjual itu tersenyum dan menjawab. Hem, bisakah kamu membawa kami untuk melihat rumah? Wang Sian bertanya langsung. Kamu yakin mau beli? Wanita penjual itu menatap mereka dengan kaget. Tidak bisakah kita melihat rumah-rumah itu? Wang Sian mengerutkan kening dan mengulangi pertanyaannya. Ya, kamu bisa. Tentu saja kamu bisa. Setelah melihat lebih jauh pada pakaian mereka, pramuniaga itu menganggupkan kepalanya. Kalau begitu, bawa kami ke sana. Baiklah. Harap tunggu sebentar sementara saya mengambil kuncinya. Pramuniaga itu menganggupkan kepalanya. Mengeluarkan dua cincin kunci sebelum berkata kepada mereka, tolong ikuti saya. Hem, ketika dia keluar dari gedung penjualan dan melihat Benly merah muda diparkir di pintu masuk, dia terkejut. Segera, senyum di wajahnya semakin dalam. Tuan dan Nona, ayo ke sana dengan kereta gantung. Area pengembangan zona pengembangan laut tertinggi sangat besar dan pemisahan antar vila sangat besar. Duduk di kereta gantung, pramuniaga memperkenalkan area tersebut kepada mereka dengan antusias. Sampai saat ini masih ada dua vila yang belum terjual. Vila-vila ini juga yang terbaik. Vila ini memiliki tiga lantai dengan luas 1.500 meter persegi. Ada juga slot parkir di samping rumah. Pramuniaga membawa mereka ke vila pertama. Dilihat dari luar vila, vila itu sangat indah. Vila itu memiliki halaman luas di tengahnya dengan berbagai jenis bunga tumbuh. Vila ini memiliki tiga lantai dengan luas masing-masing lantai sekitar 500 meter persegi. Rumah itu sudah direnovasi dan dilengkapi dengan perabotan yang diperlukan. Ada ruang belajar, kamar mandi pribadi, dan bahkan gym. Di lantai tiga, bahkan ada kolam renang dalam ruangan. Seluruh vila sangat mewah. Harga vila ini 73 juta dolar. Ada vila lain tidak jauh dari situ. Vila itu harganya lebih dari 80 juta dolar, kata wanita penjual itu kepada mereka. Ayo kita lihat yang lain. Wang Sian melihat sekeliling vila sebelum mengatakan ini kepada pramuniaga. Pramuniaga itu tersenyum dan berkata, Baiklah, Tuan. Vila lain memiliki gaya yang sama sekali berbeda dari ini. Ketika Anda membuka jendela vila lain, laut tepat berada di bawah. Interior dilengkapi dengan bahan isolasi suara terbaik. Oleh karena itu, Anda tidak akan merasa bising di malam hari. Biarkan saya membawa kalian ke sana untuk melihatnya. Tentu, ketika Wang Sian mendengar kata-katanya, matanya berbinar dan dia segera menganggupkan kepalanya. Ini adalah salah satunya. Wang Sian berseru kegirangan saat dia berdiri di dekat jendela vila dan melihat ke bawah ke laut. Itu adalah sebuah vila yang terletak jauh di dalam zona pengembangan laut tertinggi, dekat dengan laut. Vila ini dibangun di atas batu karang yang mengjulang tinggi yang muncul dari laut, sehingga memiliki air laut tepat di bawahnya. Berbeda dengan vila-vila lain yang jaraknya lebih dari 100 meter dari laut. Seluruh vila berdiri di tiga lantai, dan bagian luarnya memiliki kolam renang yang terhubung ke laut dan sebuah perahu ditempatkan di samping vila. Yang menarik, seluncuran yang diletakkan di atas atap memungkinkan orang meluncur langsung ke laut. Vila ini tampak jauh lebih megah daripada vila sebelumnya yang pernah dilihatnya. Berapa harga vila ini? Wang Sian bertanya pada pramuniaga itu dengan penuh semangat. Tuan, vila ini saat ini dijual dengan harga 83 juta dolar. Jika Anda mampu melakukan pembayaran penuh, Anda mungkin memiliki properti hanya seharga 80 juta dolar. Anda mungkin memiliki vila dengan semua fasilitas yang tersedia di dalamnya. Jawab pramuniaga dengan sopan. 80 juta dolar Wang Sian menganggup dan berkata, Saya akan menerimanya, bolehkah saya menandatangani kontrak dan tetap tinggal hari ini? Ya, tentu saja. Pramuniaga itu menganggup dengan antusias dan gemetar, dan bergerak tepat di samping Wang Sian. Dia menatap Wang Sian dengan mata berkilauan dan menyentuhkan payudaranya ke lengan Wang Sian. Baiklah, tolong bawakan saya kontraknya, dan jika memungkinkan, saya akan tinggal di sini hari ini. Wang Sian berbicara sambil menatapnya dengan dingin. Oh ya, ya, Pak. Pramuniaga itu menganggup dan berjalan keluar dengan sedikit kekecewaan. Wang Sian berjalan ke tingkat atas vila dan menyaksikan Xiao Yu melihat sekeliling dengan penuh semangat. Pilih kamar untuk dirimu sendiri. Wang Sian berkata kepada Xiao Yu. Baiklah, Kak. Aku akan memilih kamar di lantai dua. Jawabnya bersemangat. Oke, kalau begitu aku akan memiliki kamar di lantai tiga. Itu mengingatkanku, saudaraku, tuanku akan datang dan tinggal bersama kita nanti, kata Xiao Yu kepada Wang Sian. Wang Sian menganggup dan berkata, Tentu, kami bisa memberi Penatua Fang kamar tepat di sebelah kamarmu. Kapan dia akan datang? Wang Sian tidak terkejut bahwa Tuan Xiao Yu tinggal bersama mereka. Sejak Xiao Yu menjadi saintes of the Tissels and Tons Sekte setelah bergabung dengan sekte tersebut, pemimpin sekte Tang selalu ingin mengatur seseorang yang cukup terampil untuk melindunginya. Namun, Xiao Yu menolak tawaran itu. Untungnya, Penatua Fang akan mengikutinya mulai sekarang. Selain memberikan bimbingan seni bela diri, dia juga akan memastikan keamanan Xiao Yu. Aku baru saja mengirimkan alamatnya, dia akan datang sore ini, kata Xiao Yu. Oke, Wang Sian mengakui. Pada saat ini, Pramuniaga kembali dengan seorang pria paruh baya berjas. Tuan, kami telah membawa semua informasi kami, dan kami dapat melanjutkan transaksi sekarang. Tentu, yang diperlukan hanyalah penanda tanganan kontrak pembelian dan pembayaran. Tuan, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat menghubungi kami melalui hotline kami, dan kami akan menjawab kebutuhan Anda sesegera mungkin. Pria paruh baya itu berkata kepada Wang Sian dengan penuh hormat. Oh ya, saya benar-benar membutuhkan. Apakah perusahaan Anda menyediakan layanan pembelian ya? Wang Sian selalu bermimpi memiliki kapal pesiar. Sebuah kapal pesiar akan melengkapi vila dengan pemandangan laut itu. Akan menyenangkan juga membawa Xiao Yu atau Guan Su King ke laut untuk menunggang. Memiliki kehidupan yang bersemangat di laut tidak bisa lebih indah daripada berenang di bawah laut dalam wujud naganya. Yah, Pria paruh baya itu tertegun sejenak dan menjawab, Yah, kami memiliki kerjasama dengan agen kapal pesiar yang mewakili merek kapal pesiar terkenal di dunia. Jika Anda ingin membeli, kami memiliki buklet dengan berbagai jenis yah. Dia mengeluarkan buklet dan menyerahkannya kepada Wang Sian. Yah dikenal sebagai merek mewah teratas di Italia. Wang Sian melihat harga yah, yang berkisar antara 3 juta dolar hingga 80 juta dolar, datang dalam berbagai gaya dan memesona. Kapal pesiar ini harganya sama dengan vila ini. Xiao Yu terkejut saat dia datang dan melihat berbagai yah di buklet. Wang Sian mengangguk, dia menunjuk ke kapal pesiar tertentu dan berkata, bagaimana ini? Itu indah? Tapi harganya 40 juta dolar, terlalu mahal, jawab Xiao Yu dengan bibir cemberut saat dia melihat kapal pesiar yang ditunjukkan Wang Sian padanya. Kapal pesiar itu berdiri dengan panjang 26 meter dan mampu melakukan perjalanan jarak jauh. Konsep interiornya pun tidak berbeda dengan sebuah rumah. Itu diisi dengan segala macam fasilitas seperti ruang makan, kamar tidur, dan ruang tamu. Kapal pesiar dua tingkat itu megah dan mewah. Kalau begitu mari kita putuskan ini yang lebih murah terlalu kecil, kata Wang Sian dengan tegas. Baik pria parubaya dan pramuniaga itu tercengang. Hanya dalam sehari, 120 juta dolar telah dihabiskan. Tuan, kami meminta Anda membayar deposit terlebih dahulu, dan kami akan mengirimkan kapal pesiar dalam waktu seminggu. Kata pria parubaya itu, dengan penuh semangat. Tentu, Wang Sian mengangguk dan segera melakukan pembayaran deposit. Terima kasih, dan hubungi kami jika Anda memiliki kebutuhan. Saat pria parubaya dan pramuniaga pergi, Wang Sian berbaring di sofa dengan senyum lebar di wajahnya. Renovasi seluruh vila saja menelan biaya puluhan juta dolar, dengan semua peralatan dibeli dari merek-merek ternama di dunia. Xiao Yu juga berkeliling di rumah baru mereka dengan gembira. Saudaraku, tuanku telah tiba, aku akan keluar untuk menerimanya. Xiao Yu berlari keluar rumah. Saat itu, setengah jam telah berlalu saat Wang Sian sedang mengobrol dengan Guan Su King di ponselnya. Saudaraku, datang dan bantu aku. Wang Sian berdiri dan keluar saat dia mendengar suara Xiao Yu setelah beberapa saat. Sesampainya di halaman, dia melihat sebuah SUV rangler telah diparkir. Xiao Yu, dengan tuannya dan sopirnya, sibuk. Apa yang tampak aneh bagi Wang Sian, adalah beberapa rumput dan batu yang dikeluarkan dari mobil. Apa ini? Tanya Wang Sian saat dia tampak tercengang. Ini adalah beberapa batu spiritual dan rumput spiritual yang memiliki energi spiritual, jawab tetua Fang, yang menatap Wang Sian dengan bingung. Batu spiritual dan rumput spiritual yang memiliki energi spiritual. Wang Sian tertegun sejenak dan segera naik untuk mengambil salah satu batu itu. Batu spiritual bobrok. Seketika, beberapa kata melintas di kepala Wang Sian. Batu spiritual. Mata Wang Sian mulai dipenuhi api, tapi dia menggelengkan kepalanya. Wang Sian membutuhkan batu spiritual yang lengkap. Batu spiritual bobrok sama sekali tidak berguna baginya. Dia melihat rumput spiritual, tetapi tidak ada tanda yang diberikan dari sistemnya, karena rumput mungkin terlalu rendah dalam hal level. Barang-barang ini digunakan sebagai bentuk dukungan untuk pelatihan Xiao Yu, kata Penatua Fang sambil mengeluarkan dua jumbai rumput spiritual dari mobilnya dengan hati-hati. Jumbai rumput spiritual ditempatkan di ember kayu selebar setengah meter, yang diisi dengan lumpur merah dan beberapa batu spiritual. Salah satu jumbai tampak berwarna lebih merah, dan bersinar dengan halasi merah. Jambul lainnya memiliki beberapa buah hijau seukuran kuku jari kelingking, tumbuh di atasnya, dan ada 5-6 buah. Rumput pemelihara darah 100 tahun level 1. Energi naga yang dapat diekstraksi 665. Manik spiritual 100 tahun level 1. Energi naga yang dapat diekstrak 343. Apa, ketika Wang Sian melihat informasi tentang dua rumpun rumput ini, dia terkejut. Dia benar-benar bisa melihat tingkat rumput obat ini. Selain itu, energi naga dapat diekstraksi darinya. Tidak, mereka harus disebut sebagai pengobatan spiritual. Rumput pemelihara darah 100 tahun. Mungkinkah rumput obat ini telah hidup selama 100 tahun dan telah berevolusi menjadi rumput spiritual? Wang Sian berpikir sendiri. Sekte Onak dan Duri kami mengalami kesulitan mendapatkan dua jumbai rumput ini. Ini adalah rumput pemelihara darah. Mengkonsumsinya akan memperkuat pernapasan dan aliran darah seseorang dan memperkuat tubuh seseorang. Ini adalah rumput manik-manik spiritual. Mengkonsumsi manik-manik spiritual pada itu bisa meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Namun, manik-manik spiritual di atasnya belum matang dan akan membutuhkan satu bulan tambahan. Rumput spiritual seperti ini sedikit bahkan di seluruh sekte Duri dan Duri. Penatua Fang menjelaskan sambil memegang dua jumbai rumput spiritual. Tuan, apakah batu dengan kekuatan spiritual dan rumput spiritual itu mahal? Xiao Yu memandangi batu putih dan tembus pandang di sekelilingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka secara alami berharga. Sekarang kita berada di zaman penurunan Dharma di mana energi spiritual langka, kultivasi sangat sulit. Tidak semua orang memiliki konstitusi bawaan seperti Xiao Yu. Sebuah batu kecil seperti ini akan cukup untuk marsial kuno biasa. Artis untuk diserap. Namun, masing-masing bernilai beberapa ratus ribu. Satu, nilai dari dua jumbai rumput ini bahkan lebih tinggi. Anda tidak bisa mendapatkannya tanpa 4 sampai 5 juta. Terlebih lagi, banyak yang akan menganggapnya tak ternilai harganya. Bahkan jika Anda punya uang, Anda mungkin tidak bisa mendapatkannya. Penatua Fang menjelaskan kepada Xiao Yu dengan sabar. Bukankah itu berarti batu dengan energi spiritual dan rumput spiritual ini bernilai 40 hingga 50 juta? Xiao Yu berkomentar dengan heran. Ada lebih dari 100 batu dengan energi spiritual yang dibawa oleh tuannya kali ini. Bersama dengan rumput spiritual yang berharga ini, nilainya luar biasa. Sumber daya ini digunakan untuk pelatihanmu selama setengah tahun ke depan. Akan ada pelelangan di Provinsi Selatan besok. Pada saat itu, akan ada rumput spiritual untuk dilelang. Aku akan membawamu untuk mendapatkan beberapa item. Penatua Fang melanjutkan. Mata Xiao Yu berbinar saat dia sedikit menganggupkan kepalanya. Sekte Onak dan Duri sangat menghargai konstitusi bawaan Xiao Yu. Mereka sama sekali tidak pelit dalam hal berbagai sumber budidaya. Biarkan aku menempatkan rumput spiritual yang tersisa di tempat dengan banyak sinar matahari. Xiao Yu, bawa batu spiritual ini ke kamarmu. Aku akan mengajarimu cara menyerap energi sebentar. Penatua Fang berkata kepada Xiao Yu. Baiklah, Tuan, jawab Xiao Yu. Dokter Ajaipuang, saya akan mengganggu Anda dalam waktu dekat, kata Penatua Fang kepada Wang Sian. Tidak apa-apa. Kamu adalah guru Xiao Yu. Aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah membimbingnya. Wang Sian menggelengkan kepalanya. Meskipun Penatua Fang mengenakan pakaian longgar, tubuhnya yang sempurna seperti buah persik yang matang. Memandangnya menyenangkan mata. Penatua Fang menganggupkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia membawa jumbai rumput obat ke halaman depan. Dengan bantuan seorang pria parubaya, dia menanamnya. Setelah menyirami mereka dan menempatkan beberapa batu spiritual yang pecah di sekitar mereka, Penatua Fang akhirnya menganggup puas sebelum kembali ke vila. Adapun pengemudi, setelah membantu Penatua Fang, dia segera pergi. Setelah melihat mereka pergi, Wang Sian ragu sejenak sebelum muncul di depan rumput obat yang ditanam Penatua Fang. Wang Sian tahu sedikit tentang ramuan obat. Rumput obat dan teknik medis seringkali sangat terkait. Namun, yang memalukan adalah bahwa Wang Sian hanyalah seorang dokter ajaib semu. Sepertinya hanya ramuan obat yang berusia lebih dari 100 tahun yang dapat dianggap sebagai obat spiritual level 1. Hanya dengan begitu saya dapat melihat informasi mereka dan mengekstraksi energi naga. Wang Sian membenarkan pemikiran itu di benaknya. Dari sudut pandang lain, bunga iblis yang dia temui di laut sebelumnya juga bisa dianggap sebagai bentuk pengobatan spiritual. Obat spiritual tingkat 1 bernilai 4 sampai 5 juta. Ini mirip dengan nilai ginseng berusia 100 tahun. Bisakah saya membiarkan rumput spiritual saya sendiri? Wang Sian merenung. Ketika dia tahu betapa berharganya pengobatan spiritual, serta efeknya, dia memikirkannya. Sebagai naga suci, ditambah dengan fakta bahwa dia bisa berubah menjadi atribut Azure Dragon of Wood, dia bisa mengendalikan semua jenis tanaman. Kemampuan yang paling umum dan yang paling dia kuasai saat ini adalah mengendalikan tanaman. Menggunakan energi atribut kayu, dia bisa membuat tanaman tumbuh dengan cepat dan mengendalikannya untuk menyerang. Apakah ini berarti saya dapat membiarkan obat spiritual dengan cepat? Misalnya, membuat rumput spiritual 100 tahun tumbuh menjadi rumput spiritual 500 tahun dalam waktu singkat. Jika Wang Sian bisa melakukannya, dia akan menjadi bak seperti keberadaan di masa depan. Semua ahli di lingkaran seni bela diri kuno akan meminta obat spiritual darinya. Pada saat itu, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk Istana Naga. Wang Sian telah menghabiskan total 120 juta dolar untuk membeli vila dan kapal pesiar hari ini. Ini membuatnya hanya memiliki 30 juta. Betapa miskinnya dia. Wang Sian berjalan di depan rumput obat yang ditanam Penatua Fang. Ada total 10 jumbai dari mereka. Rumput obat ini berusia sekitar 30 hingga 40 tahun dan sama sekali tidak murah. Ini adalah rumput obat spiritual bet. Namun, itu belum menghasilkan manik-manik spiritual. Wang Sian melihat rumput obat. Itu berbeda dari yang Penatua Fang tempatkan di kamarnya sendiri. Ini hanya bibit sebagai perbandingan. Itu masih memiliki beberapa efek jika dikonsumsi sekarang. Namun, efeknya jauh dari rumput manik-manik spiritual berusia 100 tahun itu. Mereka yang berusia di bawah 100 tahun diklasifikasikan sebagai rumput obat. Adapun mereka yang berusia di atas 100 tahun, mereka diklasifikasikan sebagai pengobatan spiritual. Wang Sian membungkuk dan menggali rumput spiritual bet. Ses! Menggerakkan jarinya sedikit, aura pekat Azure Dragon mengelilingi rumputan dan mencegahnya mati. Ayo kita bereksperimen. Wang Sian kembali ke vila. Ketika dia berjalan melewati lantai dua, dia menyadari bahwa Penatua Fang sedang membimbing Xiaoyu dengan kultifasinya. Dia langsung menuju ke lantai tiga dan menutup pintu. Saya harap ini akan berhasil. Rumput manik-manik spiritual tingginya hanya sekitar 20 cm dan setebal ibu jari. Itu berwarna hijau cerah, seperti bambu yang tumbuh dari bumi. Itu jauh lebih kecil dari yang ada di tangan Penatua Fang beberapa waktu lalu, yang tingginya setengah meter. Wang Sian memegangnya dan memancarkan aura intens dari Azure Dragon. Secara bertahap, dia menyuntikkan mereka ke dalam spiritual Bats Grace. Rumput manik-manik spiritual bersinar dalam warna hijau samar. Wang Sian memperhatikan bahwa manik-manik spiritual tumbuh dengan sangat lambat. Ini benar-benar berhasil. Mata Wang Sian berbinar saat dia terus menyuntikkan aura Azure Dragon ke dalamnya. Ini dia. Namun, setelah 10 menit, Wang Sian dapat merasakan bahwa semua energi di tubuhnya telah terkuras. Rumput manik-manik spiritual hanya tumbuh 10 cm. Memang, tidak mudah membuat obat spiritual. Kulit Wang Sian pucat dan dia merasa lelah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum pergi ke lantai atas vila. Setelah melepas pakaiannya, dia meluncur ke laut dari seluncuran itu. Transformasi naga. Wang Sian menyelam ke laut. Dia memperhatikan bahwa perairan tepat di bawahnya hanya sedalam sekitar 1,5 meter. Mengayunkan tubuhnya, dia berenang ke arah laut dengan cepat. Guyuran. Tubuh raksasa naga ilahi muncul. Wang Sian memegang rumput manik-manik spiritual di antara bibirnya dan berenang ke wilayah di mana airnya sedalam 7 hingga 8 meter. Setelah itu, dia menciptakan ruang yang bebas dari air. Wang Sian dalam wujud manusia jauh lebih lemah daripada saat dia dalam wujud naga. Energi dalam tubuhnya dalam wujud manusia juga jauh lebih rendah. Dengan perubahan pemikiran, cahaya lima warna dipancarkan dari tubuhnya dan dia berubah menjadi azure dragon dengan energi atribut kayu. Saya tidak percaya saya tidak bisa membuat obat spiritual. Wang Sian menatap rumput manik-manik spiritual saat aura padat dari naga azure disuntikkan ke dalamnya secara bertahap. Catatan akhir, zaman kemunduran Dharma direferensikan dari tiga pembagian waktu setelah wafatnya Buddha dalam Buddhisme Asia Timur. Dikatakan bahwa selama periode ini, tidak ada yang bisa mencapai pencerahan. Energi besar azure dragon mengisi dirinya ke dalam ramuan manik spiritual yang memacu pertumbuhannya. Energi azure dragon telah memungkinkan ramuan tumbuh dari 20 cm menjadi 30 cm. Secara bertahap, manik-manik spiritual tumbuh hingga setengah meter di bawah aliran energi. Hmm, kenapa belum mencapai level obat spiritual? Wang Sian menatap manik-manik spiritual dengan bingung dan menggunakan energi naganya untuk memeriksa statusnya. Ya ampun, titik, manik spiritual ini mungkin berada pada tahap kemacetan. Wang Sian mengerutkan kening, setiap makhluk hidup memiliki belenggu untuk dibuka, termasuk rumput spiritual. Biasanya diperlukan waktu yang lama sebelum rumput spiritual mencapai tahap pengobatan spiritual. Seiring waktu berlalu, energi ramuan itu akan terakumulasi, dan ia akan mampu melepaskan diri dari belenggu. Apa yang Wang Sian coba lakukan adalah mempercepat pertumbuhan dengan paksa, tetapi tidak dapat mematahkan belenggu. Sepertinya itu tidak akan semudah yang kuharapkan. Wang Sian mengerutkan kening lagi saat dia menyadari bahwa tidak mudah mengolah pengobatan spiritual. Terlalu tidak masuk akal untuk berpikir bahwa setiap orang secara acak dengan energi elemen kayu dapat menggunakan kekuatan mereka untuk mempercepat pertumbuhan obat spiritual. Nyatanya, tanpa sepengetahuan Wang Sian, energi Azure Dragon miliknya mengandung esensi dari elemen kayu. Sejumput energi setara dengan 100 titik elemen kayu. Saat dia mencoba untuk pulih dari energi yang hilang, dia memikirkannya dan bergetar. Karena obat spiritual mampu meningkatkan energi nagaku, apakah itu berarti belenggu hanya bisa dipatahkan dengan menyuntikkan energi naga? Segera, Wang Sian menyuntikkan energi naga langsung ke ramuan manik spiritual. Seketika, Wang Sian melihat manik-manik spiritual lahir dari ramuan manik-manik spiritual. Manik spiritual tingkat 1. Energi naga yang dapat diekstraksi 432. Ya, aku berhasil. Aku berhasil. Seberkas ramuan akhirnya diolah menjadi rumput spiritual setelah energi Azure Dragon dalam jumlah besar dan 14 titik energi naga telah habis. Wang Sian jelas berada di awan 9. Kesimpulannya, dibandingkan dengan energi yang terkuras dalam mengolah obat dan jumlah energi yang bisa dia peroleh darinya, dia masih memiliki hampir 400 poin surplus energi naga. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi juga harus dipertimbangkan bukan hanya energi yang menjadi elemen penting. Dengan asumsi Wang Sian mengambil waktu sebanyak ini, dia mungkin akan mendapatkan lebih dari 400 energi naga jika dia berburu di laut. Saya akan melanjutkan dan melihat apakah ini dapat dikembangkan ke tingkat yang lebih tinggi. Hati Wang Sian dipenuhi dengan tekad saat dia memompa lebih banyak energi Azure Dragon ke dalam pengobatan spiritual. Energi Azure Dragon memungkinkan obat manik spiritual untuk mempercepat pertumbuhan saat mematahkan belenggu. Secara bertahap, ketika obat manik spiritual tumbuh, kenam manik spiritual pada tangkai mulai berubah menjadi merah. Setelah satu jam, Wang Sian menghela napas panjang, tampak kelelahan. Hanya dalam satu jam, dia telah menghabiskan semua energi Azure Dragon yang hanya memungkinkan obat spiritual tumbuh sekitar 80 cm, dan masih jauh dari evolusi penuh. Dia memutuskan untuk memulihkan energinya sebelum melanjutkan. Saat pemulihan penuh terjadi setelah satu jam, dia terus memompa energi ke dalam manik spiritual lagi. Perlahan, itu tumbuh hingga 90 cm, dan menjadi 1 meter. Wang Sian merasakan belenggu lain setelah mencapai 1 meter. Kurasa aku harus menggunakan energi nagaku lagi. Perbedaan antara energi Azure Dragon dan energi naga adalah energi Azure Dragon mengandung esensi dari elemen kayu dan dapat diisi ulang melalui pemulihan setelah konsumsi penuh, sedangkan energi naga akan hilang secara permanen dalam keadaan yang sama. Saat ini, energi naga Wang Sian mencapai 500 ribu, jadi bukan masalah besar jika hanya menggunakan sedikit untuk mengolah seberkas obat spiritual. Kali ini, Wang Sian menghabiskan 200 energi naga. Manik spiritual tingkat 2, energi naga yang dapat diekstraksi 2312. Ini level 2, sudah mencapai level 2, dan 6 manik spiritual telah berubah menjadi warna merah menyala. Manik spiritual ini mungkin berusia 500 tahun. Dia berpikir dan terus berkultivasi. Karena masih pagi, dia ingin melihat seberapa jauh dia bisa berkultivasi. Satu jam berlalu, dua jam berlalu, delapan jam berlalu, sepuluh jam berlalu, aku lelah. Wang Sian berbaring rata di dasar laut seperti naga mati setelah 12 jam yang panjang. Ini seperti bertempur dalam perang. Tidak ada yang bisa bertahan setelah bertarung berjam-jam, terutama ketika semua energi telah habis. Namun, senyum tersungging di wajah Wang Sian saat dia terus mendorong obat spiritual hingga 3 meter dengan 6 manik spiritual yang mengandung buah kekuningan. Manik spiritual level 4, energi naga yang dapat diekstraksi 13654. Obat spiritual level 4 telah dibuat setelah lebih dari 10 jam, menggunakan lebih dari 3000 energi naga. Dia menyadari bahwa kultivasi akan semakin keras. Diperlukan setidaknya 3 hari untuk mencapai level 5. Butuh setengah bulan untuk mencapai level 6. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit jadinya. Bahkan mungkin perlu 3-4 bulan atau lebih untuk mencapai level 7 atau 8. Dia harus melanjutkan tanpa pemulihan selama periode ini. Aku akan membiarkan Xiaoyu mencobanya untuk menguji keefektifannya, kata Wang Sian dengan gembira sambil memandangi buah-buahan itu dan terus memulihkan diri. Dibandingkan dengan manik-manik spiritual level 1, buah saat ini seukuran kepalan tangan dan berseri-seri dengan cahaya kuning redup. Dengan memutar tubuhnya, Wang Sian telah berubah kembali ke wujud manusianya. Dia kemudian melompat ke atap vila. Di tangannya dia memegang obat manik spiritual yang berdiri di ketinggian 3 meter dan lingkar lengan. Kalau begitu mari kita letakkan di sini. Seharusnya tidak binasa dengan vitalitas obat spiritual level 4. Wang Sian meletakkan 6 buah itu saat dia meninggalkan obat spiritual level 4 di atap. Jika ada yang tahu bahwa obat spiritual telah ditinggalkan di atap, itu akan mengundang pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ke vila untuk bersaing setelah sehari. Saya kira ini sudah lewat jam 8, pikir Wang Sian ketika dia melihat ke langit, yang sudah cerah setelah dia pergi berkultivasi selama lebih dari 10 jam sejak hari sebelumnya. Dia berpakaian sendiri dan turun. Dia mengintip ke kamar-kamar di lantai 2. Sepertinya baik Xiao Yu dan tuannya sudah turun. Ketika dia sampai di lantai dasar, dia mendengar seruan pelan dari luar. Dia datang ke pintu depan dan melihat Xiao Yu sedang berlatih dengan pedang di tangannya. Keringat mengalir di pipinya. Di sisi lain, Penatua Fang berpakaian sama sekali berbeda dari dua pakaian sebelumnya. Dia mengenakan perlengkapan ketat lengkap yang menunjukkan garis tubuhnya yang sempurna. Kekesalan pada deriere yang kokoh, bulat dan besar itu. Godaan seperti itu dengan rambutnya diikat. Penatua Fang berdiri di sisi lain sambil memberikan panduan untuk keterampilan pedang Xiao Yu. Baiklah, kita akan menghentikannya. Kita harus bergegas ke Flow City, kata Tetua Fang sambil melihat waktu. Hu, Xiao Yu menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Ya, Tuan. Kakak, dari mana asalmu? Dan di mana saja kamu kemarin? Tanya Xiao Yu dengan keheranan saat dia melihat Wang Xian berdiri di pintu depan. Dia telah lama mencari kakaknya ketika dia tiba-tiba menghilang. Oh, aku keluar dan mendapatkan sesuatu untukmu, kata Wang Xian sambil tersenyum. Betapa misteriusnya. Aku tidak percaya kamu sudah mulai menyembunyikan sesuatu dariku, kata Xiao Yu, dengan bibirnya digembar-gemborkan. Merasa tidak senang? Dia berkata, Apa yang kamu dapatkan untukku sehingga kamu harus pergi tanpa suara? Aku hampir menelpon polisi setelah usaha yang lama dan sia-sia untuk mencarimu. Ehem-ehem. Wang Xian tersenyum canggung ketika dihadapkan dengan keluhan saudara perempuannya dan berkata, saya pergi untuk mendapatkan sesuatu untuk pelatihan Anda. Ini? Ambil ini. Saat dia berbicara, dia mempresentasikan buah yang dihasilkan dari obat spiritual level 4. Buah kuning muncul di tangan Wang Xian. Ketika Xiao Yu menyeka keringat di wajahnya dan melihat buah itu, dia benar-benar terdiam. Apa? Kamu pergi membeli buah untukku? Hah? Namun, Penatua Fang, yang berada di samping Xiao Yu, mengerutkan kening saat melihat buah di tangan Wang Xian. Ini bukan buah biasa. Ini adalah sesuatu yang saudaramu harus bekerja sepanjang malam untuk mendapatkan untukmu. Wang Xian terdiam saat dia berjalan menuju Xiao Yu dengan buah spiritual. Ini sangat bergisi. Tes, kamu pasti berbohong padaku. Yang ingin kamu lakukan sekarang hanyalah berbohong padaku. Xiao Yu cemberut dan jelas tidak yakin. Ini. Tiba-tiba, kegembiraan melintas di mata Penatua Fang. Dia memiliki ekspresi kaget dan seruannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Oh, sepertinya Tetua Fang mengenali buah ini. Wang Xian tersenyum pada Penatua Fang. Engah-engah. Napas Penatua Fang cepat. Tatapannya tertuju pada buah kuning di tangan Wang Xian saat dia bergumam. Spiritual bed membutuhkan waktu 100 tahun untuk menjadi hijau, 500 tahun untuk menjadi merah, 1000 tahun untuk menjadi oranye dan 1500 tahun untuk menjadi kuning. Ini-ini-ini adalah buah dari rumput manik-manik spiritual tingkat 4. Penatua Fang menjelaskan dan tubuhnya sedikit menggigil. Dia memandang dengan tidak percaya. Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang pengobatan spiritual secara umum tetapi sangat jelas tentang rumput manik-manik spiritual. The Tisels and Tons Sekte telah membayar harga yang sangat besar untuk mendapatkan level 1 spiritual bed's grass. Pada saat itu, dia pergi mencari informasi lebih lanjut tentang spiritual bed's grass. Buah dari spiritual bed's grass dikenal sebagai spiritual bed's. Berdasarkan perbedaan level, warnanya juga akan berbeda. Buah-buahan dari rumput 100 tahun, rumput 500 tahun, rumput 1000 tahun dan rumput 1500 tahun masing-masing berwarna hijau, merah, oranye dan kuning. Berdasarkan warna buah ini, jelas bahwa itu adalah manik spiritual dari rumput manik-manik spiritual level 4. Dia bahkan belum pernah melihat obat spiritual level 3, apalagi level 4. Rumor mengatakan bahwa untuk artis bela diri level 9 puncak, dia memiliki peluang 10% untuk maju ke setengah langkah kebawaan jika dia mengkonsumsi manik spiritual level 4. Jika dia dapat mengumpulkan seluruh obat spiritual, dia akan memiliki 60% peluang untuk maju. 10% mungkin tampak rendah tetapi sebenarnya sangat tinggi untuk seniman bela diri level 9, apalagi 60%. Wajah Penatua Fang menjadi sedikit merah karena kegembiraan. Ini membuatnya semakin memikat. Nilai manik spiritual level 4 ini mirip dengan seluruh kota. Dokter Ajaib Wang, bagaimana Anda mendapatkannya? Saya menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya, Wang Sian tersenyum dan menjawab. Melihat ekspresi kaget pada Penatua Fang, dia merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri. Itu hanya sesuatu yang dia ciptakan dengan melewatkan tidur malam. He he, habiskan banyak usaha ekspresi Penatua Fang menarik untuk ditonton. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apalagi. Mendapatkan obat spiritual level 4 hanya karena Anda telah mengeluarkan banyak usaha. Ini, Tuan, apakah buah ini benar-benar luar biasa? Xiao Yu membuka mulutnya sedikit dan bertanya dengan heran. Ini adalah manik spiritual dan bukan buah biasa. Penatua Fang menggertakkan giginya. Dia merasa bahwa sepasang saudara ini benar-benar aneh. Yang satu berhasil mendapatkan manik spiritual level 4 setelah mengeluarkan banyak usaha sementara yang lain bertanya apakah buah ini benar-benar luar biasa. Jika bukan karena kualitas mentalnya yang hebat, dia mungkin akan memuntahkan darah. Level 4 spiritual bed tidak dapat dibeli dengan kurang dari 700.800 juta dolar. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki uang, Anda juga harus menunggu kesempatan. Frekuensi penjualan obat spiritual level 4 bahkan mungkin tidak sekali dalam satu tahun penuh di seluruh lingkaran seni bela diri kuno, Tetua Fang menjelaskan. Ini mahal sekali. Mata Xiao Yu terbuka dan dipenuhi rasa tidak percaya. Ya, Penatua Fang menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Lebih sering daripada tidak, obat spiritual level 4 tidak dapat diukur dengan menggunakan uang. Dalam sebagian besar keadaan, harus ditukar dengan benda lain. Ya ampun, ini sangat berharga. Wang Sian juga kaget saat mendengar penjelasan Penatua Fang. Dia awalnya mengira bahwa nilai buah ini paling banyak beberapa puluh juta. Di luar imajinasinya, ini akan bernilai 700.800 juta dolar. Sepertinya dia telah meremehkan nilai obat spiritual level 4. Bagaimana menurutmu, Xiao Yu? Apakah kamu ingin mencoba buah yang harganya 700.800 juta dolar? Melihat ekspresi terkejut Xiao Yu, Wang Sian bercanda. Xiao Yu menelan ludahnya dan menatap spiritual bed di tangan kakaknya, yang sebelumnya diabaikan sebagai buah biasa. Dr. Ajaib Wang, tingkat kultifasi Xiao Yu saat ini agak terlalu rendah. Dia tidak akan mampu menahan energi spiritual yang sangat besar di dalamnya. Lebih baik menunggu dia untuk mengkonsumsinya setelah mencapai level 9. Mulut elder Fang berkedut sedikit saat dia berbicara. Bisakah kita memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sebelum makan? Wang Sian terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu mungkin tapi sebagian besar energi manik spiritual akan hilang, kata tetua Fang. Tidak apa-apa, potong saja lebih kecil dan makanlah. Jika Xiao Yu tidak bisa menghabiskannya, Penatua Fang, kamu dapat memilikinya. Meskipun agak sulit untuk mendapatkan ini, bukan tidak mungkin mendapatkannya, kata Wang Sian dengan acuh-ta'acuh dan memancarkan aura seorang penguasa. Melihat bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu dengan tenang, Penatua Fang tertegun dan tidak tahu bagaimana menanggapinya saat ini. Sekte onak dan duri miliknya telah melewati pegunungan dan lautan hanya untuk mendapatkan obat spiritual level 1 untuk membantu Xiao Yu dalam pelatihan kultifasinya. Pada akhirnya, saudara laki-laki Xiao Yu dengan mudah mengeluarkan obat spiritual level 4 untuk disiasiakan oleh Xiao Yu. Ini, mungkinkah sekte onak dan duri kita terlalu seperti sampah? Tidak, remaja ini yang terlalu gila. Penatua Fang memandang remaja misterius dan tampan ini dan mulai linglung. Itu sedikit di luar imajinasinya sekarang. Miracle Dr. Wang dari Old Street of River Town jelas tidak sesederhana itu. Dia berpikir sendiri dan memiliki keinginan untuk mengungkap aura di sekitar Wang Sian. Kakak, kamu sangat baik padaku. Aku minta maaf karena menggerutu tentangmu sebelumnya. Xiao Yu berjalan mendekat, merasa tersentuh. Hais, yang harus kamu tahu adalah bahwa aku telah melakukan semua ini untukmu. Wang Sian tersenyum. Namun, jika kamu pergi lain kali, kamu masih harus memberitahuku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Xiao Yu melanjutkan. Setelah mendengarnya, wajah Wang Sian menegang saat dia menepuk kepalanya. Pada saat ini, Penatua Fang berkomentar, jangan biarkan Xiao Yu menghonsumsi obat spiritual level 4. Kita bisa pergi ke pelelangan hari ini dan melihat apakah kita bisa mendapatkan obat spiritual level 1 atau 2 untuk Xiao Yu. Lelang. Wang Sian sedikit terkejut dan memandang Penatua Fang dengan ragu. Ya, lelang yang diselenggarakan oleh rumah lelang 9 bintang. Lelang rumah lelang 9 bintang adalah perpaduan antara seni bela diri kuno dan gaya modern. Selama Anda punya uang, Anda bisa masuk. Mereka akan mengadakan lelang di selatan provinsi kali ini. Semua orang kaya dan sekte seni bela diri kuno di sekitar dua provinsi kemungkinan akan mengirim perwakilan mereka. Skala lelang ini cukup besar dan kemungkinan akan memiliki banyak barang berharga. Penatua Fang memandang Wang Sian saat dia menjelaskan. Oh, jika saya memiliki sesuatu untuk dilelang, dapatkah saya meninggalkannya di sana untuk dijual? Wang Sian mengangkat alis. Dia hanya memiliki sekitar 30 juta dolar dan kurang dari 1 persen sumber daya yang dibutuhkan untuk istana naga telah dikumpulkan. Sudah waktunya untuk mendapatkan uang. Agak terlambat untuk menjualnya dengan konsinya sih sekarang. Namun, ada sesi setelah lelang yang memungkinkan seseorang untuk menukar barang dengan barang. Tentu saja, Anda bisa mendapatkan uang untuk barang Anda. Anda bahkan dapat menghemat biaya lelang dalam hal ini konsekuensinya. Anda mungkin tidak bisa mendapatkan harga yang bagus karena Anda kurang publisitas. Penatua Fang menjelaskan kepada Wang Sian. Wang Sian menganggupkan kepalanya dan mengambil keputusan. Kakak, apa yang kamu jual? Xiaoyu bertanya pada Wang Sian dengan rasa ingin tahu. Beberapa karang darah. Wang Sian memikirkannya. Karang darah berbentuk hati itu dengan karang lainnya seharusnya bisa menghasilkan 100.200 juta dolar. Namun, itu masih terlalu sedikit. Dan Manik spiritual tingkat 4. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan bed spiritual level 4 berwarna kuning lainnya. Penatua Fang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!